Pada abad 110 Masehi hingga tahun 120 Masehi, terdapat satu legiun tentara Romawi yang terkenal tangguh dan legendaris. Legiun ini turun di medan pertempuran pada beberapa pertarungan penting kerajaan Romawi. Namun, pada awal tahun 120 Masehi, legiun ini menghilang tanpa jejak. Legiun ke-9 tentara Romawi adalah suatu unit pasukan tentara terlatih Romawi yang berjumlah 4.000 sampai dengan 6.000 orang. Legiun ini merupakan salah satu legiun tertua dalam sejarah militer Romawi bersama dengan legiun lainnya, yaitu legiun 7, 8, dan 10. Legiun ke-9 yang merupakan pasukan elit Romawi ini, pernah terlibat dalam berbagai pertempuran di provinsi-provinsi yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi kala itu. Tepatnya, sejak tahun 58 Masehi, legiun inilah yang dahulunya pernah dipimpin oleh Julius Caesar saat melakukan invasi di Gaul. Pada saat kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Hadrianus, legiun ini dinyatakan menghilang secara misterius pada awal tahun 120 Masehi. Nasib ribuan tentara terlatih itu tidak diketahui dengan jelas. Mereka menghilang begitu saja tanpa jejak. Menghilangnya legiun legendaris ini menimbulkan banyak sekali teori dan spekulasi. Setidaknya, ada dua teori yang paling terkenal mengenai lenyapnya legiun ke-9 tentara Romawi ini. Teori pertama menyatakan bahwa legiun ke-9 dihancurkan oleh musuh mereka ketika terjadi kekalahan di sekitar wilayah Inggris. Menurut seorang sejarawan asal Inggris bernama Miles Russell dari Roman Arkeologi Universitas Berthman, Pasukan elit ini berjuang dalam sebuah pertarungan, namun sayangnya mereka harus menelan kekalahan. Mereka semua akhirnya meninggal dunia di sana. Teori ini diperkuat pula dengan bukti ditemukannya sebuah pemakaman di Vindolanda. Pada salah satu nisan yang terdapat di sana, terukir sebuah tulisan yang berisi, di sini memperingati seorang manusia Titus Anius, seorang perwira first cohort dari Tung Rians yang tewas dalam perang. First cohort adalah sebuah sebutan yang merujuk pada unit taktis dalam militer Romawi. Sementara itu, di Italia dibangun sebuah patung monumen bagi Titus Pontinus Sabinus yang juga pernah menjabat sebagai komandan di legion 7 dan 8. Sementara itu, teori kedua menyebutkan bahwa setelah mengalami kekalahan, pasukan ini kemudian menjadi tawanan perang. Pasukan legion ke-9 ini dipercaya digiring melalui Gurung Gobi untuk kemudian menuju Persia. Namun, di tengah perjalanan, mereka berhasil ditangkap oleh pasukan tentara dari kerajaan dinasti Hang. Teori kedua ini diperkuat oleh teori yang kemudian diungkapkan oleh seorang profesor sejarah Cina dari Universitas Oxford yang bernama Homer Dabbs. Menurut Homer Dabbs, ia menemukan sebuah kota yang didirikan di wilayah Han yang bernama Likian. Kota ini dipercaya dibangun khusus untuk para tawanan perang. Dalam bahasa Cina kuno, kata Likian adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kekaisaran Romawi. Para arkeolog meyakini bahwa kota Likian dahulunya adalah kota yang saat ini masih ada dan bernama Zelaizai. Teori ini diperkuat pula dengan ciri-ciri fisik masyarakat Zelaizai. Mereka tidak memiliki ciri-ciri fisik seperti orang Cina pada umumnya, malahan lebih mengarah pada ras Kaukasien. Mereka memiliki hidung mancung, tinggi badan pria dewasa rata-rata 180 cm, memiliki warna rambut pirang dan juga mata biru. Sementara itu, menurut seorang sejarawan Cina, Ban Gui, yang berkonsentrasi pada sejarah abad pertama Cina dalam sebuah catatannya, mengemukakan bahwa tentara Han memang pernah berperang melawan pasukan aneh yang melakukan perlawanan dengan menggunakan formasi unik yang belakangan diketahui sebagai formasi ikan skala. Formasi ini adalah formasi yang lazim digunakan oleh tentara Romawi ketika berperang. Hilangnya pasukan tentara Romawi ini telah menjadi subjek banyak penelitian dan spekulasi, serta bahan perdebatan sengit di kalangan para sejarawan. Sampai saat ini, belum diketahui dengan pasti nasib apa yang menimpa Legion ke-9 tentara Romawi ini. Terima kasih telah menonton!